Boaz mengambil Ruth menjadi istrinya. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang, dan para tua-tua berkata, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Leah, yang keduanya telah membangunkan umat Israel, biarlah engkau menjadi makmur di Efratah, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boaz mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari tujuh anak laki-laki. Terima kasih.